Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afah Yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat, afiat Mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan Sekaligus mendapat kemantapan iman, islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Pada kali ini saya akan menyebutkan fa'idah Yang disebutkan oleh para ulama mengenai tasbeh Yang bagus untuk dipakai wirid Bagi para pecinta tasbeh Jangan sampai tidak punya tasbeh model yang saya sebutkan Ada tasbeh yang menurut ahli hikmah Memiliki keutamaan, memiliki aswar-aswar tertentu Untuk di kalangan belahan dunia Afrika Itu mereka sangat suka berzikir dengan menggunakan kayu yang namanya unab Saya pernah bertanya kepada salah satu keturunan Sayyidi Sheikh Ahmad Atijani radiyallahu'an Bahwa unab itu berasal dari pohon yang namanya zub Sedangkan unab itu adalah galihnya Banyak para penganut Toriqah menggunakan kayu ini sebagai tasbeh Dalam berzikir Karena memang memiliki asrar yang sangat luar biasa Sampai disebutkan sebuah makalah Siapa yang ingin dapat putuh hijab terbuka Maka hendaknya dia zikiran dengan kayu unab Ini unab ini Siapa yang ingin kaya Dagang laris Rejekinya ngalir Hendaklah dia wiridannya pakai tasbeh yuser Tasbeh yuser Ini dari Laut Merah Sebenarnya banyak tasbeh yang memiliki asrar-asrar tertentu Yang digunakan oleh para ulama Ada tiga jenis tasbeh Jangankan kita pakai wiridan Kita megangnya juga sudah ada pahala Kata ahli hikmah Salasatun Tasbihuhum sawabu Salasatun tasbihuhum sawabu Al-yusru wal-bazru kazal'un nabu Salasatun tasbihuhum sawabu Ada tiga jenis tasbeh Jangankan kita memakai untuk jikir Kita pegang saja itu tasbih ada pahalanya Salasatun tasbihuhum sawabu Al-yusru wal-bazru kazal'un nabu Yang pertama adalah yuser Yang tadi Yuser Tumbuhan Yang ada Di Laut Merah Kalau di kita bahar ya Tapi Yang ada di Laut Merah Wal-bazru Tasbih dari biji Satu pohon Memiliki biji Ya tentunya biji-biji yang kuat ya Seperti batok kelapa Ini pohon kelapa Ada biji kelapa Di dalamnya ada batok Dijadi entasbeh Siapa yang wiridan pakai batok kelapa Ya Maka penyakit impoten bakal baik Siapa yang wiridan pakai batok kelapa Urusan seksual Barangnya bakal ereksi Pokoknya nih Batok kelapa punya aswar yang luar biasa Urusan Lelaki Pengen barangnya bangun aja Tahiat Aja enggak ngasuh-ngasuh Wiridan pakai batok kelapa Biji-bijian Pohon Ada pohon punya biji Itu bagus sekali buat tasbih Tentunya biji-biji yang kuat Kalau biji kelengkeng Dua hari kisut Ya Jangan itu Itu Al-yusru wal-bazru Kazal Unnabu Yang ketiga adalah unab Jenis kayu Jenis bahan Yang kalau kita jadiin tasbih Jangan kata kita pakai Kita pegang Kita kantongin Udah ada pahalanya Ya Ini diriwayatin Ada pemuda Sering berburu ke hutan Begitu dia masuk hutan Dia ngenemuin hewan buruan Ujug-ujug Dia ketemu di satu lembah Ada sekelompok kelinci Ternyata dia tembakin untuk kelinci Ya kita tahu dalam adab maliki Memburu binatang dengan peluru Boleh Ada pun madab syapi Enggak boleh Kudu pakai benda tajam Ada maliki boleh Itu kelinci Begitu ditembak-tembakin Dia dapat Dia bawa pulang Ternyata di malam hari Begitu si anak muda ini tidur Anak muda ini didatangi oleh Jin penunggu Lembah kelinci tadi Dalam impian tersebut Impian yang sangat mengerikan Pemuda itu Ingin dicekek oleh jin itu Si jin itu berkata Hai anak muda Seandainya waktu kau Nembakin Kelinci-kelinci ku Itu kelinci anak buahnya jin Piharaannya jin Seandainya waktu ente Nembakin anak buah saya Di kantong baju ente Enggak ada tasbeh Seandainya ente tembakin Ente kagak buat tasbeh Maka ente bakal aneh cekek Disitu juga Dari kisah ini Kita ketahui Bahwa membawa subha Membawa tasbeh Memiliki tujuan Dapa'il bala Menolak bala Menolak musibah Barakah wiridan Yang lazim Istiqomah kita baca Menjadi bagian Meng-cancel Segala macam musibah Mudah-mudahan Dengan zikir yang selalu kita baca Orang-orang yang selalu Berzikir kepada Allah Orang-orang yang berzikir Kepada Allah Qiyaman baik dalam keadaan berdiri Wa ku'unudan Baik dalam keadaan duduk Wa'ala junubihim Dan dalam keadaan berbaring Mau lagi jaya Usaha Mau lagi Di hadap Di keadaan Ketenang Di dalam keadaan Pertengahan Mau lagi dalam keadaan Kolab Keadaan ambles Senantiasa berzikir Dia selalu merenung Tentang penciptaan Allah Yang ada di langit dan di bumi Subhanaka Wa'itafakkaruna Fi khalkis samawati wal'ar Rabbana Ma'khalakta Hadha batila Sehingga dia meyakini Bahwa Tidak ada yang batil Dari apa yang Allah Ciptakan di alam ini Faqina Hadha benar Selamatkanlah kami Dari Api neraka Mudah-mudahan Dengan bawa tasbeh Kita digolongkan Dalam kelompok Orang-orang yang selalu berzikir Sebab apa Tasbeh ini kita bawa Selain buat tolak balak Selain buat tolak balak Dia juga Ngingetin kita Ngingetin kita Untuk selalu berzikir Setiap kita pegang Setiap kita lihat Maka kita akan berzikir Kepada Allah Sehingga tasbeh ini Di kalangan ahli ma'rifah Disebut Hablul husul Tali Yang akan menyampaikan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada banyak tasbeh yang saya punya Saya koleksi Dari tahun 2012 Alhamdulillah Sampai saat ini Saya jadualin makanya Mudah-mudahan banyak manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.